Di video kali ini saya mau ngebahas video yang kemarin tentang modifikasi motor Ya karena kemarin hujan ya guys ya jadi gak jadilah Jadi gue ini ngebahasnya di depan rumah aja Jadi gue mau bahas satu persatu kita bahas dari belakang Nah disini kita bahas dulu buat step Nah ini step buat dudukan kaki udah gue ganti Ini apa namanya ya gue lupa sih guys Namanya ini apa ya aduh Ya pokoknya ini diganti Modelnya kayak gini Ini gue udah lama Pakai step ini udah hampir mau satu tahun Dan masih kuat Sebelah kiri sama sebelah kanan Nah ini udah gue ganti kiri kanan stepnya Ini udah lama sih udah setahun Ini gue dulu beli Itu seharga 70 ribuan lah Kalau gak salah ya Mungkin sekarang lebih murah Tapi itu sih tergantung bahannya sih Bahannya ini tergantung dari bahannya juga Kalau bahannya lebih bagus ya lebih mahal harganya Kalau bahannya Ya jelek Ya bakalan murah Karena itu tergantung Balik lagi Ke kualitas harga Terus kita lanjut Ke ini nih Ini Koper sarung Sebeliker Belakang Nah ini Tadinya Gue mau ganti Sebeliker ini Sama KTC Ataupun Merak lainnya Cuman Sebelikernya ini Masih bagus Masih tahan Sekitar Satu tahun lebih Jadi Gue Ganti Beli Ke Kopernya aja Kopernya Yang Sarung Ini Yang ada tulisannya Bit Ini bit apa ya Bit Nah gitulah Hal bisa liat kan Nah ini Yang polosnya juga ada Atau yang cuman Warnanya juga Ada warnanya doang Banyak sih Warnanya itu Tergantung Model Motor kalian Mau Model motornya Kayak gimana Nah ini Ini gue Beli yang paling Bagus Supaya Si Gambar tempelnya Ini Gak hilang Ini sama Udah lama juga Udah Hampir Mau setahun Setiap Gue Cuci Ini motor Ini Selalu gue Cuci Ininya Disikat ya Di bersihnya Pake sikat gitu Tapi Si gambarnya ini Gak hilang-hilang Meski Kehujanan Kepanasan Ini gak hilang Karena bahannya Bagus Bagus Ini Gue Beli juga Ini Seharga 25.000 Kalau Enggak Salah Gue Beli Di Online Shop Banyak Kalau Yang Lebih Murah Ada Paling Yang Lebih Murah Itu Harganya 10.000 Kebawah Cuman Gambar Tempelnya Ini Gak Bakalan Ada Dan Si bahan Sarong Ini Juga Jelek Ya Pokoknya Balik lagi Ke kualitas Bahan Sama Uang Yang Kalian Punya Terus Kita Pindah Ke Yang Di Dalam Ini Ini Itu Namanya Apa Ya Ini Itu Namanya Ya Pokoknya Buat Buat Menahan Kotoran Biar Enggak Masuk Kedalam Mesin Ini Apa Gue Lupa Namanya Lupa Lagi Kalian Yang Tahu Coba Comment Di Bawah Dan Beritahu Gue Ini Waktu Dulu Kan Warna Penghalang Ini Cuman Warna Hitom Doang Terus Gua Ganti Ke Ada Yang Namanya Bit Tunggulisan Bit Terus Ininya Warna Shipper Ininya Warna Hitam Dan Ininya Warna Merah Tuh Bisa Kelihatan Enggak Kelihatan Kan Ini Gua Beli Duru Seharga Rp10.000 Guys Di Kita Lanjut Ke Ban Nah Disini Kalian Bisa Lihat Bannya Disini Gua Dip Dipakein Sepidol Ini Sepidol Ini Sepidol Tulisan Ini Khusus Buat Motor Kalian Bisa Cek Di Online Sob Banyak Dan Ini Permanen Ya Mau Kalian Bersihin Seapapun Atau Kalian Mau Sampai Disikat Ini Warna Ininya Gak Bakalan Hilang Disini Gua Pake Yang Warna Merah Muda Belakang Sama Depan Nah Ini Yang Depannya Tuh Kalian Bisa Lihat Tuh Ini Yang Depannya Gua Tulis Pake Sepidol Warna Khusus Buat Motor Tuh Jadi Bisa Lihat Tuh Mantap Coy Harga Sepidol Sepidol Itu Murat Jadi Gua Dulu Beli Sepidol Warna Buat Ban Motor Ini Gua Beli Dua Harganya Itu Kalau Kalau Gak Salah 35.000 Ya Dua Warnanya Gua Mesen Merah Merah Dua Si Jadi Kita Lanjut Bahas Skotlet Nah Ini Kalian Bisa Lihat Skotlet Yang Yang Belakang Kanan Kiri Ya Skotlet Kanan Kiri Ini Skotlet Kanan Kiri Gua Udah Pakai Yang Warna Orange 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 Pak Kuning Pokoknya Itulah Orange Kayaknya Orange Muda Kanan Kiri Yang Di Belakang Kita Cek Yang Di Depan Di Depan Juga Sama Gue Pakein Skotlet Orange Atau Kuning Orange Apa Kuning Orange Cuman Orange Mudah Depan Belakang Gue Beli Di Sekitaran Panjangnya Itu Satu Meter An G Satu Meter An Gue Beli Khusus Buat Motor Skotlet Nia Gue Itu Beli Dulu 15 Ribuan Atau 20 Ribu Jadi Sekitaran 20 Ribu Kebawah Terus Gue Pasang Sendiri Skotlet Depan Sama Belakang Oke Kita Lanjut Ke Ini Apa Kaper Kenal pot Ini Gue Tadinya Gue Mau Pake Yang Biru Yang Kesini Bersia Cuman Lagi Gak Ada Jadi Gue Pake Yang Ini Aja Dan Si Warnanya Ini Enggak Mudar Jadi Si Warnanya Ini Enggak Ilang Soalnya Gue Pesen Yang Bagus Ini 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 Udah Lama Juga Gue Pakai Udah Hampir Mas Satu Tahun Udah Gue Cuci Udah Gue Sikat Sikat Udah Gue Gimana Gimana Ini Enggak Sekalipun Mudar Ataupun Si Warnanya Itu Ilang Gak Ada Cuman Ini Disini Ada Goresan Dikit Bekas Kaki Gue Ini Beli Dulu Seharga Ininya Doang Rp60.000 Di Sekitar Rp60.000 Gue Beli Karena Gue Belinya Yang Bagus Biar Si Warnanya Itu Enggak Copot Meskipun Kepanasan Kedinginan Atau Hujanan Jadi Gue Beli Yang Bagus Di Online Shop Banyak Guys Terus Kita Pindah Ke Ini Gue Beli Tutup Penutup Ya Penutup Bahan Bakar Ini Gue Beli Tuh Gue Ini Beli Di Toko Motor Banyak Gue Pesen Gue Beli Dulu Berapa Ya Rp20.000 Lah Seharga Rp20.000 Gue Pesen Ininya Sama Ininya Itu Sepaket Yang Ada Bacaan Pertama Sepaket Gue Beli Sepaket Gue Beli Kayan Yang Mau Diganti Ininya Silahkan Banyak Di Toko Khusus Otomotif Motor Ya Otomotif Motor Bukan Di Bengkel Bengkel Motor Itu Nggak Bakalan Ada Kayak Gini Terus Kita Lanjut Ke Nah Disini Kalian Bisa Lihat Gue Pake Kaper Jok Motor Yang Ininya Ya Kayak Jaring Jaring Laba Laba Tadinya Gue Mau Ganti Itu Sarung Nya Doang Eh Mau Ganti Si Kulit Dudukan Motor Ini Cuman Karena Apa Karena Jok Motor Ini Masih Bagus Dan Masih Orisinal Nih Jadi Gue Beli Yang Kaper Nya Aja Ini Kaper Jok Motor Gue Beli Yang Jaring Ini Gue Beli Seharga Rp20.000 Atau Rp25.000 Gue Beli Murah Ini Gue Udah Pake Selama Satu Tahun Dan Ya Masih Bagus Enggak Ini Buat Gimana Kalau Kalian Enaknya Ini Pake Sarung Kaper Jok Motor Ini Ketika Kalian Duduk Disini Jadi Kalian Enggak Bakalan Ngegeser Geser Kedepan Jadi Diam Disini Meskipun Itu Mau Di Jalanan Tanjakan Atau Di Jalanan Turunan Jadi Posisi Duduk Kalian Itu Bakalan Enak Kalau Pake Kaper Sarung Jok Motor Yang Yang Kayak Laba-laba Inilah Terus Kita Lanjut Ke Yang Di Bawah Ini Ini Karpet Buat Motor Yang Di Bawah Ini Apa Ini Apa Namanya Ya Pokoknya Gue Beli Sarung Buat Motor Buat Naruh Kaki Disini Jadi Kalau Kotor Atau Kotor Atau Gimana Jadi Gue Bisa Ngebersih Itu Gampang Ini Gue Beli Khusus Warnanya Hitam Merah Sama Putih Ini Gue Beli Ini Gue Itu Ini Beli Dulu Ya 50 Ribuan Lah Gue Beli Tadinya Mau Gue Bolongin Ini Biar Supaya Pakai Baut Begini Cuman Ya Udahlah Gini Aja Biar Gampang Buat Dilepas Nya Dan Gampang Juga Buat Ngebersihin Tempat Sarung Motor Ini Bukan Sarung Namanya Itu Kapret Karpet Motor Karpet Motor Ke Bagian Ini Agus Ya Nah Disini Kita Bahas Ini Saklar Lampusen Atau Tombol Lampusen Ini Tombol Lampusen Nya Udah Gue Ganti Sama Yang Ada Gambar Segitiganya Kelihatan Nggak Gambar Segitiganya Kalau Nggak Kelihatan Maaf Ya Soalnya Gambar Segitiganya Ini Udah Mau Pudar Karena Udah Lama Gue Ganti Ke Tombol Ini Segitiga Itu Supaya Supaya Ada Alarman Alarm Yang Buat Bahaya Kalau Misalkan Gue Di Tengah Jalan Itu Ganti Ban Atau Ada Motor Gue Ada Gangguan Atau Apa Ya Ini Buat Ke Kanan Terus Ke Kiri Ini Nah Nah Ini Keren Bisa Dengerin Ada Suara Alarm Ini Itu Buat Gue Jaga Jaga Di Jalan Waktu Tengah Malam Atau Misalkan Ada Bahaya Biar Yang Kendara Yang Di Yang Di Belakang Itu Ngerti Kalau Motor Gue Lagi Keadaan Gak Baik Ini Buat Jaga Jaga Si Kedengeran Gak Suaranya Terus Gue Pindah Ke Tombol Ini Tombol Buat Nyalain Lampu Depan Kan Kalau Bawaan Dari Fabrik Itu Motor 2019 Ini Lampunya Itu Setiap Kita Ngidupin Mesin Itu Nyala Terus Jadi Gue Ganti Pakai Yang Tombol Ini Ini Buat Ini Buat Mati Total Lampunya Yang Ada Titik Ini Yang Kedua Buat Nyalain Lampunya Itu Dekat Kalau Yang Ini Yang Ketiga Itu Buat Lampunya Jauh Disengaja Gue Ganti Biar Ya Biar Enggak Ngerusak Si Mika Nah Biar Enggak Ngerusak Si Mika Lampu Ini Kalau Kita Nyalain Terus Pas Pas Kalian Mau Ganti Lampu Depannya Ini Sama Yang Lebih Watt Lebih Gede Kalau Misalkan Kalian Nggak Ganti Si Tombol Saklar Ini Itu Si Si Mika Ini Bakalan Rusak Karena Lampunya Bakalan Nyala Terus Jadi Gue Ganti Lampu Depannya Sama Watt Yang Lebih Bagus Yang Lebih Gede Sambil Gue Ganti Si Tombol Saklar Watt Nyalain Lampu Depan Gitu Coy Nah Kita Pindah Ke Kaca Sepion Ini Pake Sepion Circuit Gue Udah Ganti Biar Lebih Pece Oh Ya Gue Lupa Buat Buat Saklar Ini Gue Beli 15 Ribu Ya Tombol Tombol Ini Gue Beli 15 Ribu Nah Kita Bahas Kaca Sepion Circuit Nah Ini Kaca Sepion Circuit Ini Mau Kalian Panjang Mau Kayak Gini Bisa Atau Kalian Kalau Misalkan Terlalu Panjang Bisa Tutup Kayak Gini Garga Terlalu Panjang Ya Nah Kanan Kiri Sudah Gue Pasang Kecis Sepin Sepit Ini Enak Banget Kalau Buat Gue Cuman Kecil Kalau Kalian Waktu Ngeliat Ke Balakang Itu Kurang Keliatan Sih Jelas Tapi Kalau Buat Gue Sih Jelas Gimana Tergantung Selera Kalian Jadi Gue Sengaja Ganti Kaca Sepion Circuit Ini Biar Lebih Tampilannya Biar Lebih Garang Gue Beli Kaca Sepion Circuit Satu Pasang Kanan Kiri Itu Seharga Rp130.000 Karena Bahannya Beda Bahannya Bagus Soalnya Terus Kita Pindah Ke Visor Nah Ini Gue Tambah Visor Tapi Gue Pasang Visor Pake Skot L Pake Apa Namanya Gak Pake Pake Penempel Guys Pake Salasiban Jadi Gue Khusus Mempel In Visor Ini Pake Solasiban 3M Yang Kuat Banget Terus Gue Tambahin Sedikit Stiker Naga Gue Beli Visor Ini Seharga Rp20 Rp10.000 Guys Banyak Lah Di Di Toko Otomotif Motor Banyak Ini Visor Beda Jenisnya Beda Bentuknya Juga Gimana Sesuka Kalian Sini Gue Beli Seti Itu Rp25.000 Atau Rp20.000 Lah Gue Lupa Gue Pasang Di Depan Ya Tadinya Mau Pake Baut Disini Cuman Ya Itu Bakalan Ngeresak Bodi Motor Guys Jadi Gue Pake Pake Perapat Yang 3M Itu Tuh Pake Solashiban Yang 3M Biar Kuat Ini Gak Kalau Kalian Perjalanan Jejak Jauh Juga Gak Bakalan Rusak Ini Kita Pindah Ke Lampu Alis LED Nah Ini Lampu Alis LED Ini Gue Pesan Yang Warnanya Itu Banyak Banget Warnanya Itu Ada Ada Sembilan Warna Atau Sepuluh Warna Pokoknya Ada Merah Ijau Kuning Biru Pink Apalagi Ya Banyak Putih Juga Ada Ya Pokoknya Adalah 10 Warna Dan Ini Juga Khusus Dikasih Remote Buat Buat Mengatur Si Lampu Cahayanya Dan Juga Bisa Kalian Pindah Pindah Warna Warnanya Kalau Misalkan Lampu Alis Yang Murah Itu Paling Satu Warna Atau Warna Ijo Putih Atau Biru Atau Pink Kan Gak Bisa Diganti Ganti Warnanya Jadi Gue Beli Yang Warnanya Itu Banyak Lampu Alis Itu Yang Pokoknya Warnanya Itu Yang Banyak Gue Ini Beli Dulu Lampu Alis Sambil Pasang Itu Sekitaran Rp170.000 Itu Dulu Udah Hampir Mau Satu Tahun Ini Lampunya Awet Beda Sama Yang Lampu Alis Rp30.000 Itu Cuman Kuat Dua Bulan Atau Tiga Bulan Mati Itu Dia Lampunya Gak Bisa Nyalah Lagi Harus Ganti Lagi Kalau Gue Khusus Yang Buat Bertahun Tahun Lampunya Lampunya Kita Pino Ini Gue Lupa Nah Ini Ini Gue Pake Cover Buat Ngerim Ini Karena Ya Kalian Taulah Kalau Kalian Tentas Teken Ini Rem Kalau Enggak Pake Cover Ini Itu Gimana Ya Keras Coy Enggak Empuk Gitu Pas Megang Jadi Gue Pake Yang Yang Kaperan Ini Biar Enak Jadi Empuk Gitu Pas Kita Narik Tuh Gue Ini Beli Rp5.000 Guys Rp5.000 Atau Rp10.000 Sepasang Kanan Kiri Jadi Kita Pindah Lagi Ke Bawah Nah Disini Gue Beli Kaper Kaper Sebleker Yang Depan Sepasang Ya Guys Sepasang Kanan Kiri Terus Sama Ininya Juga Sama Halu Halunya Sepasang Gue Beli Kanan Kiri Itu Berapa Ya Dulu Ya Rp100.000 Kali Kalau Enggak Salah Atau Rp90.000 Pokoknya Sepasang Sama Halu Halunya Ini Ini Itu Bahannya Bahan Almonium Coy Bukan Bahan Plastik Bahannya Almonium Dan Ini Kuat Guys Kalian Yang Mau Beli Kaper Sebeli Ket Depan Sama Halo Halunya Itu Banyak Di Aplikasi Onan Shop Ada Kalian Tinggal Pilih Kalau Yang Murah Ada Kak Kalau Yang Pengen Bahannya Yang Lebih Bagus Yang Mungkin Mungkin Lebih Yang Yang Udah Gue Ganti Di Motor Bit 2019 Guys Dari Depan Sampai Belakang Udah Udah Gue Bahas Mungkin Kedepannya Ntar Gue Bakalan Bakalan Ubah Lagi Enggak Tau Itu Apa Sih Bentar Gue Bakalan Bikinin Konten Apa Yang Mau Gue Rubah Lagi Dari Motor Honda Bit Ini Oke Sampai Disini Aja Video Dari Gue Sampai Ketemu Lagi Di Video Gue Berikut Bye 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 Sampai